selamat menikmati ketika pemuda yang menjadi ujung tombak perjuangan menjual idealismenya, menggadehkan idealismenya ditukar dengan receh, uang receh dunia atau ditukar dengan sepiring makanan dunia maka pemuda itu, mahasiswa itu tidak lebih dari pelacur kudis yang hina tidak lebih dari sekor anjing penjilat kudis nilai termahal dari seorang pemuda itu adalah idealismenya idealisme yang penuh dengan kejujuran dan keadilan tapi ketika keadilan dan idealisme itu sudah dijual, digadehkan maka tidak ada lagi tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari seorang pemuda atau dari seorang mahasiswa menjijikan, memalukan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terhadap mahasiswa ada apa ini ya kok Gus Nur bisa menyindir keras mahasiswa ini yang saya tahu adalah mahasiswa itu tempat yang adalah pemuda-pemuda yang terpelajar yang belajar banyak teori di universitas apakah itu teori politik, teori ekonomi, teori sosial, dan banyak yang lainnya sehingga jika teori itu betul-betul dipraktekkan di dunia nyata saya punya keyakinan bahwa pelajaran-pelajaran di universitas akan membuat bangsa ini maju melesat ke depan karena pelajaran yang ada di universitas adalah pelajaran terkait secara umum adalah untuk kemajuan sehingga secara garis besar mahasiswa ini masih putih masih suci di dalam hal kebangsaan di dalam hal nasionalisme itulah mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa ini nah bisa jadi di saat dikaitkan dengan fenomena perpolitikan secara nyata di negeri kita ini bisa jadi banyak yang tidak sesuai dengan teori yang dipelajari di universitas sehingga diharapkan mahasiswa sehingga diharapkan mahasiswa tidak terkontaminasi dengan perubahan praktek nyata di lapangan yang ada saat ini diharapkan mahasiswa diharapkan mahasiswa bergerak sesuai dengan pelajaran yang didapat selama di universitas banyak sekali contoh kalau di universitas pasti itu dikupas pelajaran terkait pasal 33 UUD 45 itu sudah pasti dan disitu berbunyi khususnya pasal 33 ayat 3 yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat namun praktek di lapangan ternyata hampir bertelak-belakang semuanya faktanya adalah bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya saat ini rata-rata dikuasai oleh investor asing dikelola oleh asing bukan dikelola oleh negara bukan dikuasai oleh negara nah seharusnya disini pemuda-pemudi Indonesia yang sedang belajar di universitas harusnya menanyakan ini kepada pemerintah kenapa? kenapa pelajaran yang ada di universitas tidak sama dengan pelaksanaannya di lapangan terkecuali pelajaran di universitas itu bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu boleh dikuasai oleh asing maka tidak perlu mahasiswa bergerak tidak perlu mahasiswa bertanya tapi coba atau sudah adakah pelajarannya sekarang di setiap universitas bahwa sumber daya alam kita boleh dikuasai dan dikeluola oleh bangsa asing itu adalah salah satu contoh dari sekian banyak mungkin di universitas juga diajari apa itu demokrasi apa itu politik apakah demokrasi atau politik yang dipelajari mahasiswa saat ini di universitas apakah sama dengan kenyataan di lapangan yang sedang terjadi ada yang mengatakan ya teori tidak selamanya harus sama dengan praktek ada yang berkata begitu saya jawab untuk apa teori itu dipertahankan dipelajari dengan idealisme tapi kenyataannya teori itu tidak dipraktekan untuk apa untuk apa buang-buang waktu energi pikiran mempelajari sebuah teori untuk mendapatkan sebuah nilai namun kenyataannya teori itu tidak dipraktekan di lapangan untuk apa wah kembali lagi ke Gus Nur nih ini mahasiswa ini harus menyadari apa yang dimaksud dengan Gus Nur berteriaklah wahai pemuda pemudi berteriaklah wahai mahasiswa mahasiswi karena masa depan negeri ini tidak lepas dari generasi bangsa ini sendiri termasuk undang-undang tetap mendoakan Gus Nur agar senantiasa diberikan kesehatan keselamatan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rejekinya yang banyak dari tempat yang halal hidup mahasiswa bagikan videonya kawan terima kasih atas dukunganmu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.